Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Mr. Akang di Komedi Lucu Kali ini kita sudah ada di penghujung akhir tahun Dan sebentar lagi kita akan menyambut tahun baru Akang mengucapkan Happy New Year selama tahun baru Semoga kita selalu beruntung Dan kali ini Akang akan memberikan kepada kalian Satu pengetahuan yang mungkin kalian tidak tahu Atau bahkan sedikit orang yang menelaah ini Bahwa di dalam perputaran waktu selama satu tahun Ada angka yang misterius yang tidak tertera di sana Dan kalian harus tahu Mari kita bersama-sama mengkaji angka yang misterius tadi Baik kawan-kawan kali ini Mr. Akang akan membahas seperti yang dikemukakan tadi Bahwa dalam satu tahun kita semua sudah pasti tahu Ada 12 bulan Jadi jumlah bulan di dalam satu tahun itu ada 12 Dan dari 12 bulan ini kita kategorikan kemingguan Satu bulan itu ada 4 minggu Jadi logikanya adalah 4 x 12 Jadi jumlahnya 48 minggu Jadi dalam satu tahun itu 12 bulan 48 minggu Dan kita semua rata-rata tahu Bahwa di dalam satu tahun itu Jumlah hari sebanyak 365 hari Di dalam satu tahun Nah dari sini mulailah kita rumit nih Bahwa setelah hari itu Waktu akan merunut Lebih mengkerucut lagi ke arah jam Jadi dalam satu tahun itu Ada berapa jam sih Nah gitu ya Jadi kalau Satu harinya itu 24 jam Kita tinggal kalikan saja 24 x 365 Jadi Jumlahnya adalah 8.760 jam Nah Kita akan merunut lagi Ke Waktu yang lebih Kecil lagi Yaitu dari hitungan setelah jam Adalah Menit Ya Nah jadi bagaimana Cara menghitungnya Bahwa satu jam itu ada 60 menit Jadi Logika perhitungannya adalah Kita tinggal Mengalikan saja 60 x 8.760 Maka Akan dapatlah 525.600 menit Nah Dari menit Akan kembali Mengkerucut ke waktu yang lebih kecil Yaitu Detik Ini sudah semakin mendekati Detik-detik pencarian Angka misterius Jadi logikanya adalah Kalau didetikkan Bahwa satu menit itu ada 60 detik Ya kan Logikanya dari satu jam itu ada 60 menit Dan satu menit itu ada 60 detik Jadi kita Tinggal Kalikan saja Detik tersebut Ke 525.600 menit Jadi jumlahnya Adalah Mencapai 31.536 detik Dalam satu tahun Sudah lengkap Sudah lengkap Dari tahun Ke bulan Ke minggu Ke hari Ke jam Ke menit Ke detik Di tahun Hanya ada angka Satu Satu tahun Di bulan Ada angka 12 Satu dan dua Di minggu Ada angka 48 Nah kemudian Di hari Ada 365 Angka tiga 6 dan 5 Di jam Ada 8.760 Ada angka 8 7 6 dan 0 Di menit Ada angka 525.600 Ada lima Ada dua Ada lima Ada enam Ada nol Dan ada nol Di detik Angka 31.536.000 Hanya ada Angka tiga Angka satu Angka lima Angka tiga lagi Angka enam Dan angka nol Jadi Mr. Akang Beritahu kepada kalian Bahwa di dalam Perputaran Satu tahun Tersebut Dari Tahun Sampai bulan Sampai minggu Sampai hari Sampai jam Sampai menit Sampai yang terkecil Detik Tidak terdapat Angka sembilan Nah Makanya Sembilan ini adalah Angka misterius Di dalam satu tahun Jadi Dari detik Tidak ketemu Dari menit Tidak ketemu Dari jam Tidak ketemu Dari hari Tidak ketemu Minggu pun Tiada Bulan raib Dan tahun pun Tidak Jelas Nah jadi Dari pemaparan ini Semoga kalian semua Bisa mengerti Bahwa Ada hal yang Luar biasa Tersimpan Di angka sembilan Sehingga dari Perhitungan waktu Yang tertera Dalam satu tahun Angka sembilan ini Tidak dapat Kita Temukan Kalau saudara-saudara Bisa menemukan Beritahu Mister Akan Bagaimana Kalian sudah Melihat Pemaparan yang Akan Detailkan tadi Betapa luar biasa Bahwa Ada satu Angka yang misterius Dari perhitungan Perputaran waktu Selama satu tahun Ternyata Angka sembilan Itu tidak ada Kemana dia Itu sebenarnya Ada pada hati Pada jiwa Pada diri Kita sendiri Angka ini Adalah Angka yang Menunjukkan Kedekatan kita Kepada yang Menciptakan kita Kita tahu Bahwa Sembilan puluh Sembilan itu Adalah Asma'ul Husna Angka sembilan Kemudian Kita juga Harus Mengakui Bahwa di dalam Satu hari Satu malam Kita melaksanakan Kewajiban Solat lima waktu Maka membaca Dua kalimat Sahatat di Solat lima waktupun Kita baca Sembilan Kali Zuhur Dua kali Asar Dua kali Maghrib Dua kali Isak Dua kali Dan Subuh Satu kali Sembilan kali Kemudian Satu hal lagi Yang tidak kalah Penting Bahwa sumber Yang ada pada diri kita Pun Ada sembilan Ya Sumber Atau lubang Yang ada pada manusia Ya Mata ini sebenarnya Lubang Sumber penglihatan Dua Jumlahnya Kemudian hidung Sumber penciuman Lubang juga Dua Sudah empat Mulut Mulut Sumber juga Lubang Sumber pembicaraan Satu Jadi lima Kemudian kuping Kiri kanan Lubang juga Dua Sumber juga Lima tambah dua Jadi tujuh Nah Dua lagi Lubang Di bawah Nah Makanya Itu sumber Sumber Lubang Yang ada pada kita Sembilan juga Itu artinya Semua ini diberikan Kepada kita Oleh yang maha kuasa Bersyukurlah Sebelum anda Memahami Arti daripada Angka sembilan Si misterius Di perhitungan Perputaran waktu Selama satu tahun Terima kasih Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi